Pemerintah kota Ambon mulai mengembangkan potensi pariwisata di kota Ambon. Salah satu potensi yang dikembangkan adalah wisata para layang di desa Erlow, kecamatan Nusaniwe, yang akan dijadikan ikon pariwisata kota Ambon. Ditemui di lokasi para layang desa Erlow, kecamatan Nusaniwe, Jumat 21 Oktober, penjabat wali kota Ambon, Budewin Mwati Mena mengatakan wisata para layang di kota Ambon ini menawarkan pemandangan laut yang sangat indah, sehingga para layang akan sangat diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung ke kota Ambon. Selain wisata para layang, Pemkot Ambon juga akan mengembangkan wisata-wisata lainnya, seperti wisata pantai dan wisata budaya yang ada di kota Ambon. Seni budaya apa sih yang kota Ambon miliki? Makanya saya bilang, pemerintah kota akan mengembangkan, punya rencana untuk mengembangkan obyek wisata terintegrasi di Semenanjung Nusaniwe, pintu kota, para layang, dan wisata pantai lainnya. Itu kita bikin dan saya mau supaya konsep para wisata itu misalnya hari Senin, Budewin berharap dengan adanya wisata para layang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di kota Ambon, sehingga pendapatan asli daerah kota Ambon meningkat. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, kantor berita antara mewartakan.